Yang kedua, di ujian praktek, ujian praktek juga sama, yang mau pergi ujian harus special recognition, kemudian RFID untuk bisa ujian praktek. Oke, saya masuk ke inti, teman-teman pasti akan menanyakan, kemarin ada pakapodi menyampaikan dalam satu wisuda mahasiswa PT IKA, untuk mengevaluasi beberapa ujian praktek yang dianggap oleh masyarakat tidak relevan lagi. Betul, nanti akan kami kaji apa yang disampaikan oleh pakapodi, akan kita laksanakan, kita akan mengkaji, mengevaluasi bentuk ujian-ujian praktek lagi, khususnya di angka 8 sama siksak itu. Apakah masih relevan digunakan? Karena memang pada saat itu adalah sudah berdasarkan kajian, tapi kami akan mengkaji lagi dengan situasi sekarang ini. Untuk bagaimana, karena saya tahu, beliau sampaikan adalah tujuannya untuk bagaimana memudahkan masyarakat, tetapi tidak lari daripada aspek keselamatan. Karena kita tahu, yang dilakukan ujian teori dan praktek ini adalah kompetensi, legitimasi kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap para pengendara pembohon SIM. Di dunia semangat sama semuanya, legitimasi itu harus ada untuk keterampilan dan juga kompetensi. Karena yang kita hadapi adalah kecelakaan di jalan. Kecelakaan dua pihak loh ini, bukan cuma kita sebagai pengendara, tetapi ada lawan di sini. Ya, ada lawan di sini. Makanya, perintah Kapolri yang kita laksanakan, kita akan mengkaji nanti. Kita akan mengevaluasi, kita akan bertuk tim Pogja, apakah memang nanti akan kita lakukan studi banding ke negara-negara yang lain. Apakah memang tes praktek, sik-sik maupun angka 8 ini masih relevan atau tidak. Ataukah memang masih tetapi dianggap masyarakat ini sulit karena terlalu sempit. Jaraknya mungkin terlalu dekat, nanti akan kita kaji semuanya nih. Ya, mungkin misalnya jarak angka 8 ini terlalu sempit misalnya. Padahal di situ sudah kita gunakan elektronik namanya elektronik drive. Jadi nanti udah gak pakai kun-kun lagi. Sudah langsung dari dalam tanah nanti untuk bisa menentukan orang kesentuh atau enggak. Tapi nanti akan kami coba hitung lagi. Ukurannya seperti apa yang tidak memperhatikan masyarakat. Tetapi tidak lari dari aspek keselamatan dan kompetensi yang memang harus dimiliki oleh para pemohon SIM. Nah, nanti akan kami kaji nih. Tim, karena kami akan melibatkan stakeholder terkait. Baik itu perhubungan, para staff-staff ahli, orang yang memang pakar-pakar di bidang ini. Ya, bidang laritas agutan dan jalan. Kami akan duduk bersama nanti bikin bentuk tim Pogja segera mungkin. Karena ini perintah Pak Kapolri. Kalau memang perlu nanti, dia padang perlu untuk kita suri banding ke negara-negara lain. Untuk kita bisa melihat, ya, negara-negara maju ya. Untuk kita indikan, nanti akan kita indikan. Secepatnya akan kita indikan. Arahnya tetap sepaham. Tujuannya bahwa Pak Kapolri mengharapkan tidak memberatkan masyarakat. Dalam hal pengambil. Tapi, tidak lari dan juga daripada kompetensi yang ada pada simpul mudi dan juga aspek keselamatan di jalan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.